Berikut ini adalah video tutorial tentang fitur baru yaitu cara pick up aplikasi EDC Desmond Verge 2020.07.07 Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sepatu PS Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang fitur baru pada aplikasi EDC Desmond Versi 2020.07.07 yaitu tentang fitur pick up Nah, untuk melakukan pick up aplikasi EDC Desmond Versi 2020.07.07 adalah sebagai berikut Pertama, silakan buka aplikasi PMP atau EDC Desmond Kemudian kita masuk pada menu pengaturan Nah, di sini terdapat sebuah fitur baru yang bernama backup atau restore aplikasi EDC Desmond Versi 2020.07.07 Nah, kita pilih menu tersebut Selanjutnya, di sini Untuk melakukan backup, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik tombol backup pada bagian atas. Nah, di sini Ini hanya digunakan dalam kondisi darurat Nah, jadi apabila terjadi masalah atau error pada hardware yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan Ini adalah salah satu cara untuk mem-backup data yang telah kita isi atau questionnaire yang kita kerjakan Untuk backup, caranya kita tinggal klik tombol backup Nah, maka akan secara otomatis melakukan download file yang ada pada gambar di bawah Nah, kita buka dalam tampilan folder Nah, ini adalah hasil backup dari EDC Desmond Versi 2020.07.07 Yang nantinya kita akan gunakan untuk merestore isian data atau questionnaire yang telah kita kerjakan Nah, selain menu backup Pada aplikasi EDC Desmond untuk versi yang terbaru di sini terdapat juga menu yaitu untuk membatalkan fakta integritas Nah, di sini ketika kita membuka rapor mutu Pada versi yang terbaru terdapat tombol batalkan fakta integritas kepala sekolah Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman yang kemarin sudah melakukan cintang fakta integritas kemudian ingin membatalkannya Nah, demikian sedikit informasi dan tutorial tentang cara backup aplikasi EDC Desmond Versi 2020.07.07 Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OPS Untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar selalu mendapat pesan atau notifikasi apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya Khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih